Hey Football Lovers, kembali lagi dengan kami, WikiTV Sport, channel Youtube yang akan selalu menghadirkan berita olahraja dan yang selalu up to date. PSSI bertemu perwakilan International Football Association Board atau IFAB, membahas rencana implementasi VAR di Indonesia. PSSI mematok target VAR digunakan pada 2021. Pertemuan tersebut berlangsung di Jakarta, Kamis 28 November 2019. Hadir dalam acara tersebut, Sekretaris Jenderal PSSI, Ratu Tisa Destina, Kepala Departemen Perwasitan, Ifram Ferdinand, serta Teknikal Direktur IFAB. David L. Lerai Menurut Tisa, Ageda Pertemuan ini bertujuan untuk membahas kebijakan dan prosedur penerapan video asisten referi atau VAR pada pertandingan sepak bola. Hal ini dimaksudkan agar penggunaan VAR sudah bisa dilakukan di kompetensi Indonesia pada 2021. IFAB merupakan badan yang bertanggung jawab terhadap penyusunan regulasi permainan sepak bola. Persetujuan penggunaan VAR oleh IFAB sama saja dengan mendapatkan testu dari FIFA. Setelah pertemuan itu, rencananya bakal ada pertemuan lanjutan antara PSSI, FIFA, dan IFAB. Mengenal teknis dan langkah-langkah pengimplementasian VAR pada 2021, berbagai persiapan akan dilaksanakan. Seperti pelatihan SDM, penerapan teknologi, survei stadion, hingga time plan menuju 2021. Sebelum VAR benar-benar diterapkan, El Rai mengatakan Wasid juga mesti mendapatkan edukasi soal itu. Para pengadil tersebut harus memahami soal peraturan-peraturan hingga pergerakan mereka di lapangan bakal dilatih pula. Nantinya, Wasid mulai mendapatkan edukasi secara offline awal tahun depan. Sampai disini dulu ya Football Lovers, pembahasannya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. See you, daaah!